Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi bersama saya Trias Haprimita dalam headline news harian poskota Edisi Senin 19 April 2021 Seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi Anda Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menjadi salah satu pembicara dalam forum internasional C-14 Series Yang merupakan jaringan kota-kota besar di dunia Pada kesempatan itu pula, Anies menyampaikan dua solusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim Bahkan kedua usulan dari Gubernur Anies langsung disetujui oleh pihak PBB Dan akan langsung menindaklanjuti usulan tersebut Menurut Sekjen PBB, usulan Anies sangat mungkin untuk diaplikasikan dalam program-program tingkat pusat hingga lokal Sejumlah kepala daerah yang terlibat dalam forum itu juga turut memberikan apresiasi terhadap usulan Anies Baswedan Berita utama selanjutnya, tentu kami punya informasi kriminal Seorang ibu muda di Tangerang Selatan menjadi korban KDRT oleh suaminya sendiri Lantaran meminta untuk dibelikan kacang almon untuk menunjang kualitas asi Yang harus diberikan kepada anaknya yang baru berusia satu bulan Kejadian bermula saat korban berinisial AM masih dalam pemulihan penyakit tifus Harus memompa asi untuk anaknya yang baru berusia satu bulan Namun saat korban mengutarakan permintaannya Sang suami langsung emosi dan secara membabi buta menganiaya korban hingga bergara-gara Kini pelaku pun masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Polres Tangerang Selatan Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Kali ini Polskota menyoroti maraknya aksi perang sarung yang dilakukan selama bulan Suci Ramadan Kali ini Polsek Celeduk berhasil mengamankan setidaknya 18 ABG yang melakukan perang sarung hingga berujung tawuran di kawasan Krio Tangerang Saat ini para ABG yang sudah digelandang ke kantor polisi tersebut Tengah dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk kemudian dibina dan diberikan sanksi sosial Sementara itu Polda Metro Jaya juga terus menggencarkan razia sahur on the route selama bulan Ramadan Sebanyak 34 motor terjaring operasi lantaran ditemukan pelanggaran Untuk itu pihaknya akan terus rutin melakukan razia untuk mencegah tawuran serta segala bentuk keonaran lainnya Demikianlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 19 April 2021 Saya Triasa Pernimita mengwakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat bagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton